suara kik endi itu waktu bayi itu diteluh diteluh? di santep hey guys balik lagi di sebut nendang episode eh penonton! hey guys balik lagi eh penonton! hey! ada siput ada udang selamat datang di serupu nendang keren kan? dari kapan tuh mikirnya tadi waktu gue teriak terlalu oke selamat datang di serupu nendang episode ke-12 udah mendekati penghujung acara satu lagi kita udah selesai abis itu kita bubar join ke AH Club ahatim lo seruput nendang hari ini seperti biasa kita gak ada yang sponsor ini kita beli sendiri gue gak apa-apa capek deh kalo gak ada yang sponsorin gak apa-apa lo usaha membuahkan hasil ada saatnya tapi sebenernya kita gak usah seneng-seneng dulu loh selamat datang di Ewing HD dan saya akan menemani malam minggu lo iya guys jadi ada banyak sih setan-setan mistis ini Nessy nih Nessy Nessy Uduk Nessy Kuning lanjut goblok gue gak tau gue tempat ngomong oke kita mulai pembahasannya ini agak cukup sabar dong weh kita hari ini kedatangan banyak banget penonton oh iya lupa 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 jadi pada banyak banget yang dateng ada yang dari Bekasi dari Pamulang Cipete Ciledug Cipete Ciledug malam minggu oke kita mulai aja ya boleh boleh apakah kalian orang yang berani atau suka dengan hal-hal yang berbau mistis jawab lo suka gue gak gue adalah orang yang sangat penakut tapi suka kalo ngeliat video-video gitu tau gak oh video-video yang penampakan iya kenapa lo apa motivasi lo biar lo makin takut tidak oh kenapa tuh ada yang kentut kah itu lo goblok enggak kalo gue gue orangnya sebenernya penakut banget tapi kepo aja jadi kayak pengen tau aja lo tau kan kayak kayak takut patah hati tapi kepo aja sama orangnya kayak gimana sih gitu sama kayak setan ini gak ngomongin gue kan enggak gue ngomongin gue oh iya betul gue belum bahas tentang pernikahan itu gue itu baru lo nah tapi lo percaya gak di dunia ini tuh ada alam gaib lo percaya kalo alam badukun kan ada tuh sukses ada kalo alam badukun lo percaya lo kenapa bisa percaya apa lo punya punya cerita mengerikan enggak sih tapi gue yakin bahwa kita itu hidup berdampingan kayak yang kok lo sok banget sih bahasa lo beh gua e-wng hd erhalten dia udah ketawa loh ells gua cape banget gue boleh gak sih gausah podcast udah miskin disuruh ngomong mulul lagi apa lo apa lo.. lo percaya punya pengalaman apa nggak Pernah-pernah melihat beberapa hal yang tidak harusnya gue lihat Apa? Nenek-nenek mandi apa gini? Mohon maaf nih Lihatnya setan Bukan nenek-nenek lagi mandi Nah kan lu pernah melihat yang tidak ingin ini Ini gue lagi di panti jompong inti apa gimana nih? Enggak-enggak Ya pernah lah melihat beberapa kali Entah itu anak kecil, entah itu Ada yang lewat doang, ada suara doang Ada muka doang, ada pala doang Coba ceritakan hal-hal yang paling ngelotok di otak lu loh Yang paling, atau yang paling recently Pada Kamis malam minggu lalu Halo serius Gue mabok Ini bukan Jaksa Live Oh bukan Jaksa Live Apa sih? Oh ini pernah melihat Iya Diganggu, pernah diganggu Sama? Sama lu Sama setan anjing Iya setannya ada jenisnya banyak goblok Oh iya gue gak tau jenis apa Masa gue anjing Jenis apa ya? Pocong lu Kuisyana asdi Iya dia lagi gini Bego di mana? Langsung aja serius Apa? Apa ya? Diganggu apa? Diganggu apa? Ditimpukin batu Bukan ke gua Lu tukang begal apa gimana sih? Iya soalnya Begal teteh Lo selesai Itu yang paling goblok Pentila kayak switch off Kayak saklar Lo jok Ini ngomongin setan Oh ngomongin setan Setan Bukan ngomongin Sabar Pengen ngerokok di jendelaan Lanjut ya Ngomongin jendela nih Wah Enggak Gue pernah melihat ke jendela Kayak ada yang Ngeliatin gue Taunya Gue lagi sendirian aja Emang itu lantai berapa loh? 28 Lantai 28 ada yang ngeliatin loh? Iya Mungkin gue dong Gak salah Gak salah kan? Ya guys Kembali lagi Cara siapa lebih idiot di podcast ini? Enggak tapi Enggak jadi Kalau di apartemen gue Setiap jam 3 pagi Itu selalu ada satu orang Ke balkon Ngapa-ngapain tapi Gue pikir orang kan pertamanya Kayak oh yaudah Dia paling lagi ngerokok Atau ngapain Besok harinya Gue buka jendela Ada dia lagi Besok harinya gue buka Ada dia lagi Penalunya apa Sapa gak? Kan jauh di seberang Terus gue teriak Bang ngapain? Iya juga sih Iya kalau dia jawab Kalau dia tiba-tiba Melayang ke gue Atau tiba-tiba Di sampingnya kayak Kayak lagi Enggak sih itu doang Di apartemen gue sebenernya Aneh banget sih Gue waktu pindah ke apartemen itu Satu bulan gue Mimpi buruk terus Setiap harinya Kenapa? Lo kurang bedo'a kayaknya? Kagak Emang apartemennya ada penunggunya aja Kayaknya Tau dari mana ada penunggunya? Karena dimimpiin Hal Sama? Gak sama Tapi tempatnya Kebanyakan di apartemen gue sendiri Kayak ada Gue pernah mimpi Tiba-tiba hujan deras Terus ada yang ngetok pintunya Terus ada cewek dateng Gitu-gitu Sarem deh Oh lu mimpi Lagi ada di apartemen Iya Di mimpi gue tuh Gue lagi tidur Terus kebangun Gue kira tuh gue kebangun Beneran Apalagi dimimpi Sarem deh Terus Ya udah Di mimpinya Ada cewek Apa go food atau apa sih? Kagak Masaj Enggak Tapi sebenernya Dia nanya Cewek Cewek di mimpi gue Dia nanya Kamu gak inget aku ya? Panik kan gue Enggak Kenapa emangnya? Kita dulu Kameramen gue Ada Sedangkan Gue langsung jantungan Terus dia Di mimpi gue Dia nanya Kamu gak inget aku? Kita waktu kecil tuh Saring main bareng Tau Kayak gitu-gitu Terus kebangun? Kebangun Terus yang ketok? Enggak Oh enggak Kebangun tapi gue udah gak pake baju Gue tidur sendiri Jadi gue Mimpi buruk Emang sebelum tidur pake baju? Pake baju nih Kebangun Tuk Gitu Tau kan yang lagi Terus gue udah gak pake baju Terus ini gue basah semua Keringetan Siapa yang bukain? Enggak tau Jadi gue abis mimpi buruk Bangun-bangun Terus ini gue udah keringetan parah gitu Sebelum lu kapat Lu mabok apa enggak? Enggak sadar bang Karena abis main game Terus kayak Oh yaudah mimpi buruk Mungkin dalam mimpi gue buka baju Garah kali Udah kan? Besok-besoknya Gue lagi main game Di luar Lagi main 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 Tiba-tiba Au! Panas! Oh lu yang teriak? Gue yang teriak Kok nandainya nandainya cewek? Makanya gue bingung nih Oh salah Oh! Kok panas ya paha gue? Terus waktu gue liat Paha gue dari ujung-ujung Kayak ada yang nyakar gitu Tapi gue nunggu lagi main game Jadi kayak Tapi beneran ada? Beneran ada Kan gue foto Kayaknya gue grup keluarga Ya bisa aja Kayak lo lagi main game Terus kayak gatel Belum mandi seminggu Terus gue au sendiri Au! Kan lagi keringetan gue nih Au! Oke Tiba-tiba panas gitu Itu saling terjadi Atau? Udah empat kali Udah empat kali gue Karena ada cakaran Entah dari mana Ada yang di tangan Mana ya? Oh iya sampe biar Ini tato! Ini gatau sih Lo bisa liat gak nih? Oh iya gak? Kok ada bekasnya sih? Iya gatau nih Jadi gue pernah satu hari Ini kan? Bukan itu tato! Ini nih Ini ya Garis-garis ini Jadi gue tuh Lagi ngapa-ngapain Lagi main PS Ini gue inget banget Ya Main PS kayak gini Soalnya gue panas-panas-panas Terus gue liat gini kan Nah dari sini Sampai situ ada yang nyakar Tapi ampe atas sini Lo pernah Lo pernah ngakam gak? Takut dong Enggalah Kan gue sadar Gue lagi sadar gak tidur Iya maksudnya Kan udah 4 kali kejadian Lo kayak Wah gak bener nih Mungkin aja lo Di alam bosadar Lo gak Atau mungkin aja Lo nyakar-nyakar Pake pulpen Kan gini main PS nih Suicidal gitu kan Wow Iya makanya pernah gak Lo ngakam gitu Ada niatan gitu loh Enggalah Takut lah nih Kalau bener setannya Kalau takut kenapa gak pindah? Gak takut sih Sakit aja Jadi takut apa sakit? Dua-duanya Apalagi kalau Takut disakitin Jangan melenceng ya Gitu kak Oke Serem banget Jadi apartemen gue tuh Ah takilah Tapi yaudah Maksudnya Gue ngomong Sama Yang jagas itu Apa? Gue gak bisa liat kan Jadi ngomong aja Eh mohon maaf nih Jangan nyakar deh Jangan gangguin deh Kan gue ngapa-ngapain nih Gue gak melakukan hal yang Melanggar Kita disini Jadi jangan apa-apain gue ya Udah Sama lo Mata batin lo kebuka Aing teh macan Aing udah lama jadi macan Parah lo Jangan gitu lo Nau ntar kesorupan lagi Didatengin lo Lo pernah kesorupan tapi lo? Ah! Lo Gak lucu gue Gak pernah Kalau lo apa bro? Lo kayaknya Muka lo misis banget Pasti tau Anjing lo Jadi gue pernah ya Gue pernah kesorupan Eh kesorupan Gue pernah digangguin Tapi itu waktu SD lo Jadi waktu gue tidur itu kan Atas gue itu Bolong sama Kamar lo Nah terus gue kan Emang dari kecil kan Kacemataan ya Jadi pas buka itu kayak Gue gak liat Gak liat apa-apa Tapi Ngeblur gitu lo Ngeblur Nah pas lagi tidur itu Tiba-tiba ada putih-putih Sama dua Hitam Kayak mata gitu Ngeliatin gue di atas Terus gue kayak Hmm? Mungkin gue salah liat nih Tapi Kayak Dia nongol setengah pala gitu loh Iya Terus gue kayak Gue langsung malam kan Gue berdoa tuh Gue semua Semua doa Di agama gue doa Gue bacain Oh iya Iya Karena gue saking takutnya Oh iya Terus gue gak berani Bangun Sampai Itu jam 2 Siang gue inget banget Itu siang-siang Siang? Siang Sumpah Terus sampe jam 7 malem Ibu bilang Lah lama mana nih? Kok gak makan malem? Diketok Akhirnya gue baru bangun Gue dari tadi gak tidur soalnya Sampai gue diselimutan doang takut Oh iya Kapan gue dicari gitu loh Selametin gue Karena gue takut banget Gue tahunya pas buka Tiba-tiba di depan muka gue Oh gitu ya Kan takut Gitu Tapi itu pengalaman Gue jarang sih Tapi itu yang paling Paling ngelotok loh Kalau lo ada lagi gak loh? Perkenalkan Saya Ewing HD Lebih ngembas loh Perkenalkan Saya Ewing HD Takut Pada kesempatan kali ini Saya akan membicarakan tentang Margo Kok gue? Lo jangan ngertain lo 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 Seius Sudah cepetan Gak jadi gini Pada suatu malam Ini True story ya guys Yang kalian nonton ya Pada suatu malam Karama itu Jadi gini Kamar gue Kamar ayah ibu tuh beda Jadi ayah ibu tuh Lantai bawah Gue Karama Kari tuh di atas Betul Ayah ibu tuh jarang banget Yang namanya ke atas tuh Ngecekin kita jarang Tapi suatu malam Ayah Ngecek ke Karama tiba-tiba Tanpa Sebab tanpa apapun Ayah masuk kamar Karama Nyalain lampu Karama Karama lagi duduk Karama lagi duduk Sama merem Tapi menggigil Kayak gini nih Gitu Oke Terus Ayah pegang badan Karama Panas badannya Langsung lah dibangunin ke Kario Kario dibangunin Suruh bawa gotong Karama ke bawah Ibu Terus ayah suruh bangunin ibu juga Kita ke rumah sakit aja langsung Karama soalnya kayak meriang gitu kan Oke Udah Udah abis meriang-meriang gitu Mereka berempat ke rumah sakit Gue udah tinggal sendiri nih di rumah Kebetulan ayah ke bangun jam 4 Kebangun Terus kok Gue kayak kencing atau apa gitu Gue lupa Kalau katanya gue kencing Terus gue ngecek kamar Kario Ngecek kamar lo Kok gak ada orang Gue kebawa ke kamar ayah ibu Kok gak ada orang Jam 4 pagi saya ditinggal sendirian di rumah Terus gue telepon kan Kayak ibu Ayah ibu dimana Di Eko hospital Karama lagi sakit gitu Tiba-tiba badannya panas Oh yaudah Gini-gini Udah udah Kelar Pulang Esok kan harinya Oke Sembuh gak? Sembuh kan ya? Lu sembuh Oke Masih sakit sampe sekarang liat aja Anjing Besok ya Kario cerita Iya Jadi Waktu Karama meriang Waktu Karama mau bangunin ibu Kario liat ke jendela sedikit Dar Di depan rumah ada kereta kencana lagi parkir Terus? Terus yaudah dibangunin ibu Apa? Kario bangunin ibu deh Kereta kencana itu ini ya? Nyai-nyai Iya Nah dipercaya Karama itu anak kesayangannya nyai Karena dari kecil Warna favoritnya adalah Ijo Eh? Tuh Tanpa sebab nih Nah terus Kayak Gue gak ngerti sih Kita kayak punya keturunan Secara gak langsung kayaknya Dari nyai atau gimana Pokoknya Karama tuh kayak Anak kesayangannya jadi Waktu gue di rumah eang gue dulu Ibu nih yang cerita Di rumah eang Itu kalo lagi hujan Suka ada suara Kereta kencana Kuda yang Kuda yang Kuda terus ada Kerincing 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 Depan rumah tapi Oke Nah dulu kalo kata eang Kalo ada suara kayak gitu Ambil nasi lempar ke depan Beras 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 Lempar ke Depan rumah Buat? Buat Supaya dilewatin gitu ya? Kayak itu kayak Pesugihan atau apa Gue gak ngerti Berarti kalo gak dilewatin gue mati dong Eh gak tau Belum ada dicoba sih Coba kali ya? Eh jangan gitu dong Gitu Jadi nah Karama tuh dipercaya adalah Kesayangannya nyai guys Berarti gue dijaga ya? Gak tau Ntar dijaga ntar mau diambil Loh jangan gitu lah Kalo diambil berarti uang Serbu tendang 100% ke gue Gila deh Gitu Sekali doang Nah kan Kario kan Emang indigo ya? Ya kakak kita yang paling besar Mario Mario tuh indigo Bisa liat setan Tapi emang Gue Mungkin sama lo juga Itu berani karena emang Setiap Dari kecil itu Kita kan selalu di Bercandain kayak Lo belakang lo ada setan lo Jangan ngok Lo Itu ada anak kecil lo Jadi lama-lama Kalo misalnya di rumah itu Kita udah biasa banget Jadinya gak takut Sampai sekarang sih Tapi Kalo misalnya Misalnya nih Sekarang kan gue di apartemen Mas lo di apartemen Nah kalo gue itu misalnya Udah malem Lampu nyala Gue udah mau Istilahat nih Gue udah mau bobo Terus kayak Wah Gue siapin lo 3, 2, 1 TAK Gue langsung lari Kenapa? Karena gue takut Bisa aja kayak di belakang itu Ada yang ngikutin lari gitu loh Gue bunuh lo Gak takut ya lo Lo masih gitu gak? Gak lah itu lo doang anjing Gue mah kalo matiin lampu Gue tungguin dulu Sampai gelapnya Sampai mata gue bisa liat Baru gue ke kasur Berarti cuma gue yang masih lari ya Nah kalo lo lagi gini Satu Dua Tiga Hai Lah kalo lo matiin Tunggu Tunggu mata lo Fokus lagi pas melektek Ni hau Kan gue ngamaran Kan gue lektek Oh udah keliatan Baru jalan Oke berarti gue cupu Emang Gue cupu Emang Di satu keluarga Di satu keluarga karena itu paling penakut Dalam segala hal ini paling penakut Atau cewek takut Atau setan takut Bacot Oke kita lanjut aja gimana Punya Teori Kita percaya bahwa Gak cuma karyo yang bisa liat Ayah juga bisa liat Tapi ayah tuh Munafik loh Emang Dia tuh supaya kita gak takut Dia bilangnya gak bisa Padahal Menurut gue Di keluarga kita yang gak takut sama apapun Untuk karyo sama ayah Setuju Jadi kayak Gue rasa ayah bisa liat sih Ayah tuh Sebenernya tuh Kadang-kadang Kalo gue perhatiin ya Ayah tuh kadang-kadang Gak eye contact sama kita Jadi kadang-kadang Buang muka Kadang-kadang ngeliat ke yang lain gitu loh Oh gue gak pernah perhatiin sih Lu perhatiin gak Jadi gue kayak Kok dia gak liatin gue Kan gue lagi ngobrol nih Gitu loh Berarti di belakang lu ada Nah Gak salah Lu Nanti coba deh Oke Ntar kita rekam ayah Matanya gitu Iya Kadang-kadang Ngilang gini kayak Malko mana kamu Malko Ini alasan kenapa Ayah gue lebih sayang sama gue Daripada nama dia Bercanda Di vlog Bajo dibilang kayak bakso Parahalat emang Bercanda I love you Gak nih ibu Ibu yang lagi nonton Ibu Ibu selalu ngomongin kita Kita gak boleh ngomong pake kata-kata kasar Kata ibu Iya ibu kepo Betah Tau Masih muda lu Tapi gue baru cerita Ada cerita serem sih sama ibu Apa? Jadi Ada dua cerita serem Apa tuh? Pertama di kantor ayah Ibu lagi pipis Teriak Marlo Marlo tolong Marlo tolong Gue larikan ke ibu Gue kira ibu jatoh atau apa Waktu gue buka pintu kamar mandi Cewek Ibu tuh masih pegangin Cananya Terus gue liat belakangnya Lampunya semua kedap ke dia Terus airnya nyala semua Serem ya Ini di kantor ayah tuh Lantai 6 Gue inget banget Ibu teriak soalnya Oh Dan ibu digangguin ya? Iya Tapi gue kira ibu bercanda kan Tapi waktu gue buka pintu ibu tuh mukanya udah ketakutan Terus semua lampunya duk-duk-duk gitu loh Terus air kerannya tiga-tinganya nyala gitu Aquaman tuh Aqua proof Apa lagi ya? Satu lagi loh Katanya ada dua Oh iya yang satu lagi Oh ibu ke pantai Losari ya? Yang di Makassar ya? Iya kan? Nah Ibu foto nih guys Di Losari nih guys Terus Yang fotoin ayah guys Terus Terus Waktu diliat fotonya Orang-orang yang di belakang gak ada kepalanya semua Tapi ada orang? Ada Kata ibu disitu rame Terus waktu difoto Terus Kepalanya buntung semua Serem ya? Itu artinya apa? Gak tau Gue terus fotonya dihapus sama ibu-ibu takut Tapi ibu cerita ke gue Kalau gak dihapus kan Kita bukti ya? Iya Iya gak Ibu kita paling penakut Jadi ibu tuh nurunnya ke Karama Wajak Ayah nurunnya ke Kario Kebetulan kan gue diadopsi nih Jadi Mengakui kan Gue mirip Uyak-Uyak Eh masalah Aman ya? Aman ya? Aman Oke apa? Cerita apa lagi? Cerita apa lagi ya? Gue gak pernah digangguin setan sih sebenarnya Pernah Kita pernah kejatuhan kuntilanak Oh iya Di rumahnya Mbak Sekar Bener Gue punya saudara Bener Jam 1 pagi Gue sama Karama main basket Lagi itu tolol banget sih Ngapain sih jam 1 main basket Playing some hoops Soalnya PS-nya lagi dimainin sama Ah gak? Enggak Itu kita abis main PS kak Terus kita gak bisa tidur Walaah Terus orang gak nangis ya? Iya Oke Jadi Gue main basket jam 1 Karena dulu gue sama Karama tuh abas banget Iya kayak Eh Lagi? Eh Nah terus Karama tuh lagi latih gue Gue disuruh shoot-shoot terus Ntar dia nge-rebon-rebon gitu Terus Suatu saat Waktu lagi mau nge-shoot Kayak dari kejauhan ada suara Kayak gini Kecepatan Nah kayak gini Suara kayak gini nih Dari atas kita kan Nah waktu gue lagi kayak gini Terus gue liat ada titik putih gitu kan Malah ngomong Kapan tuh? Iya Kakak Itu apaan Kak? Bintang lo Terus kita berdua liatin gitu lama gitu kan Tapi lama-lama kayak bintangnya kok deket banget Deket banget Deket banget Kok mendekat ya? Iya deh gue gak tau dia apaan ya Gitu kan Terus di atas kita tuh kayak ada terpal gitu Yang silang-silang Yang jaring-jaring gitu buat kayak pohon gak jatoh Terus lama-lama kita deket Terus gue udah kayak Kakak Kak mendekat-kak mendekat Terus terakannya makin kenceng kan Terus udah gitu dia Nyangkut di terpal DUBRAK gitu Jadi terakannya makin kenceng Gitu Terus gue sama Karama lari cepet banget Set kayak Amazing Race Asia tau gak? Iya 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 Kedari lompat-lompat Parkour master Gila dah Bayangin Usain Bolt 0,9 Kita 0,3 Iya Tapi itu pengalaman paling aneh sih Soalnya kita ngeliat dengan jelas Kalau ada cewek teriak dari atas Alamut panjang Mukanya ngeliatin kita Bajunya putih rumbay-rumbay Kayak kebakar gitu Sambil kayak Enggak Suaranya gak Nah gitu Gitu Udah sih itu yang paling saran buat kita Udah nih Kita lahirnya ke dalem Panik Duk-dukan jantungan Muka gua Mau Karama tuh udah pucet banget Lagi ngos-ngosan Terus kita tidur sama saudara kita Kan ya satu cowok Terus gak lama ada suara Gitu Terus kita liat ke saudara kita Saudara kita lagi nangis Tapi lagi tidur Jadi lagi tidur sama nangis Kayak Terus gue kayak Kayak Dede bangun deh Terus gue gak bisa dibangunin Terus gue kayak Karena panik gitu Tidur ya kita Apa mungkin aja dia Didatengin Iya kayaknya Gak ada yang tau Tapi itu hal paling seram sih Kejatuhan kuntilanak Tuh anjing Tapi kita tuh Iya sih Kalau kejatuhan duit kan enak tuh ya Nggak 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 nolak Gue gini Tapi banyak loh cerita tentang Kejatuhan kuntilanak Ada yang pernah denger gak Kejatuhan kuntilanak Gapernah Gapernah Ini temennya siapa ya Ki inget gak Eh Les Temennya kayak Temennya kayak saya ya Yang pernah kejatuhan kuntilanak Di Bintaro Gue lupa deh Pokoknya ada yang cerita Dia lagi nyetir Tiba Ih siapa ya Ki ya Pokoknya dia lagi nyetir Di Bintaro Depan yang BMW Tau gak Depan BMW Bintaro Lagi yang belok kiri gitu Terus kejatuhan kuntilanak Ada dar gitu kan Backstage kan Iya ada kesitu Ada dar Kenceng gitu Dia panik Terus dia ngerem Terus ada tangan dari atas Megang gitu Hah Terus dia ngegas lagi kan Belok 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 gitu Terus dia panik Nabrak pohon Kakinya patah Iya kan Kalau gak salah Ternyata ada Ada yang kejatuhan kuntilanak lagi Kak Tapi pasti dibilangnya mabok ya Orangnya Gatau Ah lu pasti mabok lu Kali Tapi sering banget kalo Ih Kayak Juho nanyik Itu ada apa lagi loh Apa lagi loh Sering banget Tapi takut sih Gak coba kita ketanya ke mereka Ada yang mau cerita serem Dari mana Ada gak Iya iya lumayan Lu ada Serius 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 Jangan yang serem lah ya Serem lah Lanjing kalo gak caranya kedufan aja sekalian Bentar anjing Ada audionya Share Ini kisah nyata apa Gak ada-ada Saya gak suka Gak ada-ada Nenek lu Gue kan dulu punya rumah juga di Makassar Terus rumah gue tuh kayak gede Luas gitu Terus gue punya ponjeruk kan Nah jadi terus waktu gue umur 5 tahun Setiap maghrib Gue pasti main di bawah situ Dan gue selalu bilang ke nenek gue kayak Enggak itu loh Aku main sama temen-temenku Terus kata nenek gue Hah yang mana Itu pake cana dalem doang Nah kak Iya kemungkinan setuyul kan Terus jadi kayak setiap maghrib Gue selalu diawasin di ruang TV Gue dibaca-baca naik kursi Nah terus pernah tuh Satu malem Tetangga gue bunuh diri Dikali Dikali deket situ Terus tiba-tiba ngetok-netok ke rumah gue Nah itu malam Jumat Itu yang meninggal itu yang bunuh diri Iya dia ke rumah gue Terus dia ngetok-netok Dia nanya kan Neneknya ada? Ada kok Terus abis itu gue kasih tau nenek gue kan Terus kata nenek gue Terus kata nenek gue Siapa tuh gue kasih tau kan ciri-cirinya Gini-gini gitu Terus nenek gue disitu Langsung kayak baca-baca kursi Soalnya pas keluar kayak udah gak ada gitu loh Dan nenek gue tau Oh itu yang tadi pagi Bunuh diri depan kali Terus abis itu yaudah Gue kayak dibawa ke ustad Gak tau dibaca-bacain Kayaknya ditutup gitu sih Apanya? Oh Iya ah Oh pantesan Banyak setan tetemu kemana-mana Eh tapi gue ceritanya gue sama kayak lu loh Jadi Gue waktu kecil itu dipercaya juga bisa melihat hal-hal seperti itu Ada satu kejadian Waktu gue kelas 3 SMP Gue ketemu salah satu temen nyokap gue waktu SD Ulang 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 Gue punya temen waktu SD Lu punya temen Temen gue punya nyokap Temen lo punya nyokap? Iya Waktu 3 SMP gue ketemu nyokapnya lagi nih Oke Jadi temen kecil gue punya ibu Nina Gue ketemu Nina Eh tante apa kabar? Eh Marlo Terus dia mencetuskan sesuatu Masih sering ketemu temen yang digenteng gak? Gue mikir kan Apaan sih tante bisa aja? Enggak beneran dulu Tuh kamu kalau ke rumah tante Setiap maghrib Itu bilang harus pulang Soalnya udah janjian digenteng sama temenmu Gue gak inget sama sekali kan? Terus gue mikir-mikir Hah digenteng-digenteng Kapan ya? Terus gue nanya ke ibu dong Bonek lu Terus Bangsan Terus gue naik ke ibu Terus ibu bilang emang pernah Kamu tuh pernah kayak gitu-gitu Nah terus Tiba-tiba kayak Gue gak tau ya Gue tuh ke Flashback-flashback gitu Masa-masa lalu gue Yang udah di Seharusnya ditutup Anjay Tapi gue keinget jadi Ada kejadian Gue Bilang ke ibu Ibu-ibu kenalin deh temen aku Tapi gue gandeng Tapi gue gandengnya angin Jadi gue gini nih Tapi kata ibu gue gandeng orang Terus gue giniin tangannya Ke ibu Salim gitu Iya gue suruh salaman Kenalin Terus ibu langsung Peluk gue nangis Besoknya gue dipanggil pendeta Bu Nur Nah terus gue naik ke ibu kan Makanya lu deket sama Bu Nur ya Iya gue bilang Ibu emang aku pernah ya Kenalin ibu ke Anak kecil bayangan gitu Terus ibu bilang pernah iya Waktu kecil Namanya siapa? Mana gue inget Gue aja gak inget cerita gue ketemu dia Tapi kayak gitu diilangin juga Kok gue gak pernah Gak pernah ada Ditutup-tutupin mata batnya sih? Iya emang gak kebuka kali ya Oh iya juga Gak gue kayak pengen nyoba Kayak experience gitu Tapi kata Pendetanya Karena dibawaannya dari darah Jadi gak bisa 100% ditutupnya Makanya gue masih lebih sering ngeliat Apa yang gak bisa lu liat Gitu Tapi kalau ngasain gue Gue bisa ngerasain Ngerasain semuanya bisa Iya sih Kayak tiba-tiba Ih kok melinting sih? Nah iya Oh mules Nah kalau gue lagi Goblo Ih kok bau Oh udah tayinya keluar Nah tapi kayak gitu-gitu tuh Mistis dah tempat-tempat aneh gitu Malah menurut gue Tempat yang Biasanya sepi Malah lebih gak menyeramkan Daripada tempat yang rame terus sepi Ya masuk kuburan itu no? Berani Jam 3 pagi Dapet apa kalau gue masuk? Ya lu katanya Dhani Ya kalau gak ada Timbal baliknya buat apa? Benar Ini pintar Jawaban yang pintar dan Enggak lu pertanyaan yang bodoh Tapi maksudnya Apa ya? Lebih serem mana? Ke hotel Yang udah lama gak ditempatin Atau ke kuburan? Ke kuburan lah Ah iya sih kalau Iya benar sih Kalau udah peninggalan-peninggalan tuh lebih serem Daripada yang emang buat orang Is dead gitu loh Betul sih Masalah kan? Saya setuju Tapi lebih baik gak kesana dua-duanya Iya juga sih Menakan ke rumah main game atau apapun Mabuk kita ya Apalagi ya? Gue boleh cerita apalagi ya? Cuma lu cerita loh Gue gue gak ada Ya kalian mau cerita denger dimana Kasih tau tempat dong Kayak pernah gak disini? Pernah gak disitu? Eh goblok anjing Jatuh Pernah gak loh di ini Di kamar mandi Biasanya kan lagi mandi tuh Kayak Takut gitu loh Nanti gak sih? Cuma dia kalau lagi keramas melek Iya Mata gue pedi gak peduli Enggak gue kamasnya gini nih Ini syawal nih Gue gini nih Gak ada belakang Karena gue takut Kamar mandi apa ya? Oh pernah? Hah? Cerita seram di kamar mandi Kamar mandi kampus gue Jadi London School itu Eh kampus lo kadang juga ada kamar mandinya Ya masa gak ada? Ada ya? Gue pipis dimana jendela tong sampah Toilet Kamar mandi buat mandilah Oke kita lanjut aja Cerita 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 Gue butuh kopi kayaknya Biar melek Enggak lu butuh IQ tambahan Enggak jadi gini Gue lagi pipis Kelas gue tuh Gue tuh kelas pagi Kelas gue itu Mulai jam 8.30 pagi Gue Kalau dari BSD Selalu berangkat jam 5 Nyampe sana tuh Sekitar jam 6 Setengah 6 Gitu lah Oh lu dateng lebih cepet Terus gue tidur dulu di mobil Ntar gue duduk temen kelas gue Bangunin gue di mobil Oke Tapi waktu itu gue lagi nyampe Terus Kebelit pipis Ya gue bilang Kan belum dibuka tuh Gue bilang Boleh bukain gak saya mau pipis Bentar Ya dibukain sama siapa Jadi Cuma ada gue nih Lagi mau pipis Jarak dari Kampus Eh kampus Dari depan pintu lobby Ke kamar mandi Cuma segini nih jaraknya Jadi balkon sana tuh Kamar mandinya Ini lobbynya Oke Gue lagi pipis dong Nikmat nikmat Terus gue kan masih setengah sadar Yang ngantuk-ngantuk Gini Gak lama ada Yang masuk belakang gue Gue pikir Oh iya Sapamnya atau siapa kan Orang lain gitu Ada yang mau kecing juga ya Lagi mau berak dia Dia masuk yang bilik Oh Kalau lo tau dia lagi mau berak Ya masuk ke bilik Kalau gak masuk ke bilik Titik tak kecil Malu Malu Dia lagi masuk ke sana Yaudah gue diamin doang Tiba-tiba pintunya dibanting Cok Dung Iya kayak orang sebel gitu Dibanting gitu Terus gue kaget kan Kencing gue agak kemana-mana dikit Ayo Anjing Apaan sih Terus gue nengok ke belakang Orang yang tadi tuh Ngebanting pintunya kan Gue mikir Kenapa Terus gue Terus gue buka pelan-pelan Lintunya Kosong Jadi gue kayak Siapa barusan Terus gue lari keluar Tapi lo nanya Satpamnya Pak Gak Satpam yang nanya gue Kenapa tadi kok ada suara Gede di kamar mandi Tasa Kalau saya tau saya kasih tau Pak Udah deh Gue langsung ke mobil Lo nanya ke satpamnya Pak Disini ada seton gak sih Goblok Ya kan mau bertanya Nanti dia jawab Oh ada tadi barusan masuk Gak ketemu Tapi gue inget banget Soalnya gue Lo tau kan kalau ada orang Lu kerasa Iya Gue sempet nengok gini Kak Terus kayak ada yang lewat Kayak bayangan Kayak bayangan Oh yaudah Anak kampus Kali itu gak sapam Kali Terus dibanting pintunya Terus kebuka pelan-pelan gitu Tapi bukanya setengah doang Karena gue panik Anjing nih orang kenapa Terus gue toyortung Terus kosong Kayak Mungkin aja dia ngumpet gitu loh Gak Dia gak hasil kurus itu gak Terus Itu setan apa keripik Kecil banget Gue bisa logika Enggak yang di sekolah inget gak Yang di OLG Yang cewek ke kamar mandi nangis Yang di ketok-ketok Oh gue gak tau Jangan lah Jadi ada cewek di kamar mandi nangis Di ketok-ketok Amma anak-anak Sekolah gue kan Aku gak tau sih Terus dia gak mau keluar Gak mau keluar gitu sih ceweknya Jadi dipanggil-panggil Halo kamu kenapa Kamu keluar dong Gini-gini Terus gak mau keluar Akhirnya dipake kunci serep Dibuka masapamnya Waktu dibuka kucing Terus lu gak tau Cerita OL yang paling Wow Kucing ternyata Kucing Dalam kamar mandi itu yang dikunci kucing Tapi ada suara yang nangis terus di dalam Jelmaan gak tuh Gak tau Ya gue tau lantai tinggi emang paling angka sih Emang Di antara semuanya Laser Sama ini loh Yang Yang Gokar lu Yang Oh yang duit ya Iya 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 Jadi gini guys Itu seru nih seru nih Ini cerita dari salah satu Gokar saya Ketika saya lagi mabok Dengar ceritanya langsung sadar Gue tanya kan bang Kenapa nariknya kok jam segini-segini sih Nyari cewek ya Saya bilang ah iya Gimana gimana Gak gak ngomong Gak terus gue tanya Bang kenapa kok nariknya jam segini Iya seolah-olah saya Kalau siang sampe malam tuh kerja Oh Sampingan doang Iya Terus gue bilang gak takut tau bang Gokar jam segini kan Serem Takut sih lumayan Saya pernah sekali Nganterin cewek Lagi mabok Terus gimana bang Gue udah Otak gue udah porno kan Jadi gue mikirnya kayak Dapet jata dong bang Gitu gitu Gue ketawa-tawa Dia diem doang kan Anjing setan Dia ngomong iya Saya nganterin ke tempat Terus tempatnya itu Kayak dimasuk-masuk Gang-gang gitu Terus waktu udah nyampe Kayak gak ada rumah gitu Kayak di jalanan Tengah jalan Dia bilang bang Saya turun sini aja Ntar saya jalan aja ke rumah saya Udah di portal Soalnya Oh yaudah Dibayar pake cash Ambil Masuk kantong Turun ceweknya Abangnya mau jalan Ganti personeling Yang mana nih Masa punya dia Beneran Beneran Iya iya bener-bener Terus tek tek Waktu mau jalan Kok gak bisa jalan Mobilnya Hah? Dia ngeng Di gas gas Gak bisa jalan Akinya sok Enggak ternyata Dia nginjek rem Enggok Ya kagak Ini dia nginjek gas Tapi gak jalan-jalan Udah kan Setiap aneh Dia buka pintunya Waktu nengok ke bawah Terus dia lagi di selah-selah kuburan gitu Banteng jadi nyangkut Oh di tengah-tengah kuburan gitu ya? Iya Jadi Banteng nyangkut di tengah-tengah itu gak bisa jalan Terus Lah kok bisa sampai situ? Gak tau dia bilang Itu tadi jalanan Dia waktu gak dapet itu jalanan Terus waktu saya ngasih Waktu saya ambil duitnya Duitnya daun Serem ya? Terus gue tanya terus gimana bang? Ya sih tunggu sampai pagi Di mobil Diketok sama warga Baru dibantuin Tai tidak di kuburan gak sih? Ya mau gimana? Lu mendingan turun apa? Ngumpet Kabut lah Lah waktu lu lagi turun Terus dikejar Ya nanti setannya bilang Bang kembaliannya belum Iya anjing Iya makanya gue mendingan kabut Gak bang kembaliannya belum Terus Oh yudah-yudah Nih waktu dikasih Tapi tahun saya gak ada Anjing Serem banget kan Ngin ngayal ya? Paranoid semua nih kita nih Tentu apa yang kalian takutin Dan kenapa? Marloh Lu dong yang jobluan Gue mulu Kalau gue kuyang Selalu Takut Uyang-kuyang Kuyang tuh yang gini nih Kayang Yuk Enggak kuyang Kuyang sumpah Kuyang itu kalau kalian gak tau itu Ada kepalanya Terus dari leher ke bawah itu Nih fotonya kayak gini nih Ngoblok aja Gue yang kaget aja Gitu Nah Kenapa? Kenapa? Karena itu dia bisa terbang loh Pertama Terus Superman juga bisa? Iya juga ya Itu style gue tuh Tapi gak seram Goblok Tapi kalau kuyang itu Coba jelasin kuyang Pertama itu dia makan Organ juga ya? Tuh Jadi lu Jadi jantungnya ada empat gitu Kagak goblok Makanin doang Makan jauan Tubuh lu Jadi Ini ada kuyang nih Terus cabut Lu lagi jalan aja Lampadu gue ilang Lampadu gue ilang Kemana gerangannya? Dia cari yang mahal Nah itu kuyang BU ya Wah lumayan nih Paru-paru gue jual latu Modus Tapi semua itu Maksudnya Maksudnya kalau misalnya Pocong Sering bilang kan Oh kalau ada pocong Larinya zigzag Gitu Sundar Bolong Oh kalau ada Sundar Bolong Pasah Gak ada yang pernah ngomong Kalau ada Sundar Bolong Pasah Ya pokoknya gitu Tapi kuyang itu kayak langka gitu loh Ada tiar-tiarnya gitu loh Tiar Yang paling sering Diliatin pocong Kutilanak Paling atas? Kuyang Kagak itu buat lu doang Gue takut buat kuyang Tapi gue kayaknya kalau ketawa pocong Ntar pengen gue gini ya Bang gak bisa gini ya Kakinya gue gini ya Gue break dan Terus gue 360 Backflip Didatengin Sumpah Bang bisa gini gak? Gini gak? Atau gak Itu gak gue tempel Pake daun ya Gimana garuknya? Dia gini Asar 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 Takut gak gue anjing Gini Sustar Ngesot Itu memiliki kecepatan yang Paling cepat diantara kesotan lainnya Sustar sama Cittah katanya Iya Dia kalau gini Sung Jauh gitu Apa yang ke Bandung? Sung Lu naik di pundaknya ya? Iya Sustar Ngesot Ada seatbelter Sustar Ngesot Pake lamutnya Pakai lamutnya Eh paham gue ditentengin goblok Iya nih gue lumayan takut deh Sustar Ngesot Sustar Ngesot bisa berdiri gak? Gak itu Sustar Berdiri Sustar Ngesot Sustar Ngesot berdiri Yang menjadi percayaannya Kalau Sustar Ngesot Kan dia beloknya gini nih Ini ya Kalau digambarkan Sustar Ngesotnya gini nih Dia penak gini gak? Yang kanan mati ngerasa Iya Ganti kiri ya Aduh pegel banget nih Gue massage sampai besok Bukan gue massage Ghost massage Ghost Aduh Panas Lo goblok Lo goblok Lo dosa Gak udah mati Eh astaga Gak astaga Gak sustar Gak sustar Gak sustar Gak sustar Coba Kalau yang paling Lo gak takut Tuyul kayaknya Kalau tuyul gue tendang Eh botak sana lo Gue sepak Apalagi tuyul Ngambil duit kan Nah gue cekek Mana Ini bang Ini bang Enggak Kalau tuyul nih Gue tuh ada duit 100 ribu Ada tuyul datengan Ada tuyul dateng Lanjing lo ya Gue kaget Jadi ada tuyul nih Gue taruh 100 ribu Ada tuyul mau ambil Gue pegang Lo mau duit lebih gede gak Mau bang Nih gue kasih 100 ribu Lo balikin 500 ribu Tapi colong malo Malo ada sejuta Oke bang Jadi gue bisa koalisi Sama dia Ya semoga malam ini Ketemuan gue Bencana 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 Tuyul Tuyul Gue tendang Pak Terus Abis tendang Jauh banget Gue oleh gak takut Apa ya Tablo Buto ijo kali Buto ijo emang setan Buto ijo setan kan Setan yang kayak gimana Ijo Eh ingus gue juga ijo Buto ijo ngapain sih Coba gue pengen tau kebakan Ijo kenceng Eh ijo ngebuk Ijo ngebuk Buto ijo kayak gimana Buto ijo tuh gede Ngapain ngapain Makan Warna ijo Oh tau gue Sundel bolong begolo Kalau ada sundel bolong Berang Stop Gue lari gue masuk buletan Tiger strong Mau liat sulap? Iya Wallah Set Itu earplug Di perut Sambal Sambal Kucing gue Kayak macan Silkus Gue paling gak seru sama Atta sih Sambah Atta Bukan hantu ya dia Atta bercanda pak Antara Atta Ntar gue ditutup channel lanjing Selim banget nih Gue paling gak takut sama Hantu ada apa aja dah? Tau hantu apa aja sih? Eh bedanya hantu Setan Sama iblis itu apa? Kalau iblis itu bisa nyakitin Dan dia dari neraka Kalau hantu itu arwah gentayangan Kalau setan Kata lain dari hantu Sama kayak titit sama Konkyoy apa bedanya Sama kan? Nah tapi kalau pal Kalau sama titit beda kan Gitu Ayo lo apa yang paling seram? Blok? Gak ada Buat gue gak ada yang seram Eh yang paling gak seram gak ada Semuanya seram ya? Semuanya seram buat gue Sambal setan? Betul sih Kecuali jenglot sih Jenglot apa sih? Oh yang kecil lah Yang kecil buat itu loh Yang ke jahe ya? Iya yang ke berbie Itu kalau gue tunggu jenglot Gue tonjok terus gue linting Atau gak sih yang mainan-mainan yang Kecil-kecil yang alambutnya ungu Trolls ya? Trolls Iya itu jenglot Pada banget lu goblok? Gue gak ikutan bro Soalnya jenglot Lo ini sama kesetan mulu Kayak dia bakal maafin anjing Anjing itu darah Nyamuk Anjing Kalau jin ngapain? Jin itu kayak Bisa masuk botol gitu kan? Dimensi lain Dimensi lain Beda dimensi sama kita Jadi karena lu tuh kalau ngacatan Itu tuh bukan Aroh penasaran Tapi jin Yang menyerupai Kamu kayak peranaleu ya? Iya memang Kalau jin dimasukin botol bisa? Bisa habis itu campur sama Amer Gubluk Kalau disuruh pilih Mending ngelat kuntilanak apa pocong? Pocong? Kuntilanak Kalau kuntilanak gue dari Dia ketawa aja gue takut loh Pocong gak bisa ketawa ya? Iya Pocong ngomong gak sih? Aku pocong Oh gitu bro Kalau gak ada info Wah gak tau Gak sih Kalau Kalau kuntilanak Ngapain jang? Kalau kuntilanak? Tawa Terbang Bunuh kita apa gak? Kan gak ada usah bunuh jin Oh Jin sama pocong Eh kuntilanak sama pocong gak bunuh? Gak Kayaknya Tapi mencelakai Diam aja kan? Minta dibukain kan atasnya Iya Oh Sama-sama serem sih Tapi mending ngelat pocong sih bener Gue pocong soalnya Cuma mukanya doang yang nakutin Kan dia gini Tau dari mana lu? Kalau dia lagi bete gue gini Iya tapi maksudnya ekspresinya dari muka Oh iya gak ada suara ya? Gak apa-apa Kayak Bete Dia bete yang bagaikan lagi Sore hari ya Gue nanti dulu Ya tapi maksud gue menurut gue Kalau kalian mendingan mana? Pocok atau kuntilanak? Gak Kena pokok kuntilanak Pocok itu bisa muntahin Gak tau sesuatu kayak Lintah gitu ya? Dia semalam kebanyakan minum Kalau mau nakis Tengah dulu Muntahin belatung gitu ya? Emang kalau pocong Cuma lompat-lompat doang? Pemain basket juga lompat-lompat? Pocok terbang Lah katanya lompat-lompat Main-mainnya jauh Kalau misalnya ini kan pocongnya lompatnya jauh nih Kalau gue lagi lari kan gak boleh zigzag Kan berarti Logikanya gak masuk akal Kalau zigzag kan dia duluan Kalau gue mundur Dia bisa mundur gak? Atau gak fake ya Namanya fake Anjing pocong Setelah dia lompat Iya Wah suka nih Bercanin setan nih anjing Sore liatan Rangnya patah kan? Iya ya tau gue Karyo pernah liat dia bilang Rangnya patah matanya bolong? Iya Ini pocong deng Iya gue sih mending pocong sih Anjing ngakuin anak sarang banget ya Eh goblok nih dari tadi nih Ngetok-ngetok mulu Gak lucu anjing lagi ngomongin setan Iya sih Kalau misalnya nih Misalnya yang lain nih Gendurwo Atau Kolong wewe Kolong wewe Kolong wewe apa ya? Kolong wewe Oh yang nyolong anak ya? Gendurwo yang ngondoy Gak beda jauh sama yang semalem gue pake Parah lu loh Parah lu loh Ngomongin setan nih lo Kolong wewe Kalau gendurwo apa? Gendurwo yang gede rambutnya Itu kan ya? Yang biasanya dipondengin Gue gak tau Biasa mainnya sama anak kecil Kalau gendurwo Oh gendurwo sama kolong wewe Sama-sama nyanyanya anak kecil Kalau Iya Sama-sama Karena kan suka ada tuh kayak Anak lahir Yang mirip gendurwo tuh berarti nikah Di ewe Sama gendurwo Oh Kata bangsa Gue bilangin ibu ya Iya mamamu Gue bilangin ayah Boleh gak lain kali Kalau punya minum tuh disiapin agak banyak Supaya gak ngambil punya orang Enak Sponsor Bukan Beli sendiri Belinya mereka juga gue beliin lagi Lo jawab lo Kolong wewe Atau gendurwo Gak mau Gak mau ketemu dua-duanya anjing Kalo disini milih Kalo misalnya lo ketemu nih Kayak lo belok kiri Ada kolong wewe Ya kolong wewe deh Tidaknya gue misalnya tete Jika itu hari terakhir gue Yang gue terlihat pentil-pentil Mereka pentilnya kayak switch on Switch off Saklar Atau pentilnya jereng Pentilnya diikat kupu-kupu Terus kalo punya lo gini Bentar mamah kerja dulu Gue takut nih Kalo lo kabur gitu loh Parah Parah Tapi menurut gue Dibanding melihat-melihat hal seperti itu Masih lebih serem kalo kita Digangguin tanpa ada Pengelihatan Gue lebih gak suka sih Eh Maksudnya gimana maksudnya? Oh ya duduk Gelasnya goyang Nah Gue lebih gak suka itu sih Daripada Mendingan gue kayak Anjing apaan tuh gitu kan Daripada kayak Pelan-pelan ada yang Gitu Oh iya Atau apa Soalnya gue pernah nonton di Youtube Tau gak sih yang Ada boneka Dia lagi main apa boneka Tidak ada boneka yang Nengok gue tau tuh Itu anjing tuh kayak Sama yang Di Youtube ada yang Cewek Jepang Lagi nyisir-nyisir Oh balik gitu ya Itunya balik gitu Ih seneng banget Sumpah Jadi ada cewek Jepang Nyisir Ini videonya kayak gini Oh gue pernah sekali Poltergeist mengalami Lu? Iya jadi dia kamar gue Itu jendelanya kayak gitu tuh Jendelanya kayak gitu tuh Yang bisa di Oh yang di Di geret Terus yang bisa ngintip-ngintip gitu loh Iya 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 Gue baru balik dari Singapura Jam 1 pagi itu gue inget banget Gue ambil minum Terus minumannya gue taruh di meja sebelah gue Tiba-tiba Itu gue Goyang-goyang 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 Goyang-goyangnya parah banget gitu Gue udah pengen kabur Gue kira gempa bumi kan Waktu gue berdiri Terus gue nengok kiri Gue liat gelas gue Gue liat gelas gue kayak gini Oh still gitu ya Diem total gitu kan Terus gue kayak itu masih gerak tuh Waktu gue berdiri gue kayak Hah? Terus gue duduk lagi Terus gue panik nih kan Itu masih goyang? Terus gue tungguin Gak lama berhenti Terus berhentinya tuh Kan biasa kalo abis gempa Terlalala Gue yang ngayun-ngayun gitu kan Dan ini Terlalala Berhenti total full Kayak gak ada masalah Gak ada apa-apa gitu loh Tuh kayak Itu dia rumah? Dia rumah di kamar gue Oh Shaiton dong ini Gitu kan Terus gue seperti biasa Mengadu ke kakak yang paling besar Yang bisa melihat Betul-betul Karyo tadi gue digangguin Di kamar gue gini-gini Oh iya Yaudah bentar deh Terus gak lama Karyo ke kamar gue Ke balkon Terus dia kayak ngomong-ngomong gitu Kayak Cuma Kalau di Indonesia kan Ngomong apa? Gak tau kan Gue takut gue gak berdiri ke balkon Terus kata Karyo Iya tadi dia cuma numpang lewat kok gitu Soalnya rumah kita tusuk sate kan? Iya tusuk sate Jadi kayak banyak yang suka lewat-lewat gitu Sama banyak pohon bambu Gue gak bertakut sih sama pohon bambu Tapi ayah suka banget lah Katanya pohon bambu banyak pocong gak? Gak Gak Aku bilang anak Pantes loh di kamar lu kan Pantes Di kamar lu Oh iya Yang ketawa Jadi Kak Rama Lagi ulang tahun guys Iya betul-betul Ah konti awal Udah satu jam Bodoh nih Kalau setan gue gak peduli ya Kita dua jam, dua jam Iya Nah terus Kak Rama lagi ulang tahun Oh gak tau Gak, 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 gak Oh gitu Kak Rama masih pacaran Skip, 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 skip Skip Sama yang mau nikah Iya, iya, iya Oh belum ya Belum aja Oh masih pendekatnya Ya udah pokoknya Abel Waktu itu sepakin Kak Rama Terus Disappreci nya di kamarnya kan Disappreciin gitu Posisinya nih Ada Kiki nih Waktu itu suppressin juga Gue, Kiki, sama Bacil Bacil itu temen gue tuh lagi Kita berdiri ke paling belakang Nah terus Ibu itu udah mesinin MACD di bawah Jadi kayak Waktu bisa presin Terus Karama bilang Yuk ke bawah yuk Kita makan-makan Kita makan-makan di bawah di MACD Mati ya? Belum Nah terus yaudah udah ke bawah Satu-satu kan keluar tuh Sisa gue, Kiki, sama Bacil paling belakang Tiba-tiba dia ketawain bos Hihihi gitu Terus kita bertiga diem Tengok-tengokan Lu denger apa yang gue denger gak? Dengar? Diketawain ya? Iya Yaudah yuk jalan lagi yuk Lagi-jalan ketawa lagi Iya lari Kiki, Kiki, sama Bacil Gue ingat banget Itu kenceng banget ketawanya Eh gak kenceng sih Maksudnya terdengar banget ketawa cewek Ketawa cewek Dan bukan cewek-cewek yang ada disitu Sisa gue, Kiki, sama Bacil Cowok-cowok bertiga di kamar Udah di pintu diketawain Terus kita langsung lari Bat-lari, bat-lari Udah tuh Itu hal menyeramkan di kamar Oh sama yang ini kak Yang gue ngerekam malem-malem mau tidur Jadi kan gue dulu anaknya imo banget Imo nih Sampai sekarang nih Gue suka story-storyin lagu-lagu galau gitu kan Terus kebetulan waktu itu udah malem gue mau tidur Ada lagunya payung teduh Oke, yang mana? Gue lupa yang mana ya? Bukan yang serem Yang lagunya serem apa sih? Resa gimana? Enggak, liriknya apa? Aku ingin berjalan Berjalan Itu yang paling serem Eh, yang paling mellow Ya itu Bukan, bukan, bukan Ada yang liriknya apa ya? Melayang-layang Apa itu, Yulah? Udah nih, mau post di story kan Tapi entah kenapa gue punya firasat Kok gak enak ya videonya, kenapa ya? Saya sebagai editor yang baik Yang badness-nya luni Iya Gue ngedit videonya Brightness-nya gue gedein Kontrasnya gue Pokoknya gue otak-atik Sampai kayak itu negatif Gambarnya negatif gitu Jadi hitamnya jadi putih Terus disitu Kelihatan dari ada patahan gitu Ada yang gini-gini nih Terus video itu gue save Gue kasih liat ke satu keluarga gue Ke ayah, ibu, ke Rama Karyo Gue tanya, ini apa ya? Yaudah, terus Kita lagi makan Sampai digambar sama ayah Karyo kira-kira Bentukannya lagi gimana Jadi dia setengah badan Nembus tembok Setengah badannya masih di belakang gitu loh Jadi kayak Kan harusnya Kalau gelap ya gelap aja kan Nah ini tuh ada satu sosok Yang kayak maju-mundur gitu Sambil gue rekam Jadi gue gak rekamnya Karena dia nih gini nih Oh pas banget lu Iya Dia center banget Centernya gini-gini Goyang-goyang doang Jadi kayak Di kamar-kamar itu Kayak ada patahan gitu loh Di ujung kamar Itu kamar lu Ada patahan gitu kan Terus gue rekam Terus kayak Dia lagi gitu-gitu Udah Cewek apa cowok? Gatau kan Gelap Jadi cuma ada bayangan kayak Bentukan Cuma keliatan muka doang Enggak, bentukan orang doang Mukanya keliatan Udah deh, dari situ Agak menyeramkan Lagi hati-hati setan ya Eh, gak usah deh Kita lanjut aja yuk Ya udah Itu mau sepak Yon, boleh ambilin buku Bapak gue gak disitu, Yon? Ya lagi syut gitu Ini kasih ke depan Kasih ke sini Tolong Kenapa? Mau kasih lihat aja Guys, bapak gue udah lumayan miskin Tolong beli bukunya ya Enggak, jadi Di buku bapak gue Dia menceritakan tentang masa kecilnya Oke Lo tau gak sih Seorang kick Andy Iya, iya, iya Itu waktu bayi itu diteluh Diteluh apa sih? Di santet Santet Jadi Katanya Makanya baca cerita ayah Lu anak si MC Lu disuat diem loh Shhh Beli cepetan gitu Ini ya Oh enggak, ini udah buku keduanya Oh iya, salah Ini udah Bukan yang ini Tapi ada salah satu buku Dia ceritain tentang masa kecilnya Itu dia diteluh Jadi dia ceritakan kita Santet aja loh Ngomongnya loh Di santet Nah Aslinya itu dia mau nyantet ke Opa Oke Tapi santetnya melenceng Jadinya ke ayah Oke Jadi ayah itu waktu lahir Gak mau Makan Gak mau minum susu Gak mau dikasih asih Maunya apa? Duit Emang dia Itu gak mau Oh gak mau ngapa-ngapain Ngapa-ngapain Jadi Bingung kan Iya Opa-Oma bingung Dibawalah ke orang pintar Nah kata orang pintar ini Ini kena santet Wah saya kurang pintar gitu Oke Itu orang biasa berarti Terus gini Eh ini beneran Ini ceritanya serem banget Jadi di baskom Hah? Ada baskom Ditaruh bunglon Terus kayak dibaca-bacain doa gitu Terus ada muka yang nyantetnya di dalam air Bunglonnya apa itu? Nah Kata si orang pintar ya Ini yang nyantet Kamu Terus ditanya Kenal gak? Kenal nih Saingan saya emang di pekerjaan gitu Oke Nah terus Yaudah mau gimana Kalau bunglonnya ditusuk Orang ini juga mati Tapi kalau enggak Ya orang ini hidup Tapi anak kamu tetap kena santet Jadi Karena opa-oma gue Manusia yang baik dan bijaksana Seperti kita Iya dia gak mau Membunuh orang karena gitu kan Akhirnya Salah satu cara Buat gak kena santet lagi adalah Keluar dari tanah Papua Makanya ayah gue naik kapal Ke tanah Jawa Waktu di perjalanan Baru crossing kayak Ada Apa namanya Bordernya Laut Waktu keluar dari Laut Papua Ayah gue tiba-tiba langsung nangis Dan minta-minta Susu gitu Minta asupan gizi gitu Baru mau Jadi kata ayah tuh Ayah waktu kecil udah mau mati Udah gak usah apa-apain Di bawah Akhirnya hidup lagi Kan ya Inspiratif sekali Makanya beli buku cookie candy ya Nah tapi lo tau gak sih Si opa itu Sebelum Pindah ke Tanah Jawa Dia kan gak ditusuk tuh Tapi dia bilang Potong aja bunglonnya kakinya Gitu Tetep ya Kriminal Gak boleh ya Aku cuman tanya ya Bunglonnya punya penis gak? Terus kita ikat Eh biar gak bisa ngapain-ngapain Parah lu Lu parah Gitu ceritanya Jadi Soal gitu-gitu Gue percaya sih Tapi gue masih gak percaya Kayak santet-menyantet Itu gue gak percaya Gue percaya banget sih Santet-menyantet Menyantit Tidpiknya Santet-menyantet Zandet-menyantet Gue percaya Kenapa? Yang gue agak mempertanyakan adalah Ningsi Bukan Ningsi Bukan Ningsi gue Ningsi T6P itu tau kan Gue seneng banget nontonin dia Kenapa lo? Gitu kah? Kayak gusir-gusir setan-setan gitu Gue gak percaya dah Itu kalau menurut gue ya Ini gak tau ya Boleh salahin gue nih Menurut gue orang-orang yang mencari Kayak pengobatan tradisional Dengan mistis-mistis itu Itu mereka orang-orang yang hopeless Kalau menurut gue nih Ya Gue gak tau ya Kalau kalian percaya yaudah percaya Beda bro Hopeless atau mungkin gak mampu dia buat operasi yang mahal Tapi maksudnya kayak Lo gak bisa ngejudge orang karena Gue gak judge Ekonominya dong Gue gak judge tentang ekonominya Artu merah nih Enggak gue gak ngejudge Ini kan menurut gue gue bilang Iya betul Maksudnya kayak emang kalau misalnya gak ada Ya Bisa minyam duit kek Maksudnya banyak banget Sekarang pengobatan bagus gitu Tapi kalau misalnya Aduh tangan gue patah nih Tolong dong Sembuhin pake tenaga dalem Dia gini-gini nih Oh Udah sambung Terlalu masih Makasih ya udah sembuh Karena Karena aneh lah Maksudnya Kalau menurut gue masih gak rasional aja Gitu Oke Tapi kalau menurut gue Kalau lu percaya kan Gak tau juga sih Soalnya di Ning sih Dia tuh kayak dipijat-pijat Tidak jadi setan mancing Gue gak ngerti Kayak disini dipijat nih Oh disini sakit Sakit Terus gitu-gituin Sayang gak mau keluar Gitu-gitu Iya ngerti Tapi Itu kan Kalau direkam Kalau gak direkam Kan kita gak ada yang tau Enggak kalau menurut gue Dipegang-pegang sini Sakit gitu Kayak dia kayak kesel sendiri Anjing sakit Anjing Beneran kali ya Gak tau sih Tapi gue suka banget nonton Inning sih Aneh sih Jadi kalau menurut gue Masih kontradiksi gitu loh Kalau misalnya Lu kalau percaya yaudah percaya Tapi gue Selama hidup Gue gak pernah liat Ada temen-temen gue yang Kepengobatan ilmu-ilmu gaib Tiba-tiba kayak Eh gue sembuh Eh gue kaya nih Gak-gak Ngepet nih Kan gue gak tau Muka lu ngepet Ngepet jing Mau tau gak cara cepet kaya Gimana Main togel Yuk kasih 4 angka Yuk kasih 4 angka Biar kita kaya Gak-gak Kalau lu pada Percaya gak? Percaya gak? Pengobatan kayak gitu Pernah Lu pernah kaya Ngapain? Gak terus? Sih kan kayak gue Karena itu kan Waktu itu Gue kan gak boleh jalan kan Yang kayak gue kira Ankle gue ini Ada penyumbatan Di Ankle scene di gue Nah gue tuh emang punya Kayak Ya orang pintar kayak gitu Kaki gue diblek cuy Kaki gue diblek Tapi gak ada rasanya Setelah sehari Jadi itu kan dimasukin jarum Jadi gue sehari tuh Kaki gue tuh ada jarum Besok aja diambil Akhir gue bisa jalan pak Sakitnya hilang sama sekali Gak pernah sakit Gue gak ngeliat langsung Jadi gue kayak Oh iya Agak skeptikal Bagus buat lu Yes Aku ada videonya Oh ada Nanti gue liat tuh Nah videonya kayak gini guys Mana anjing Editor bangsat udah ganti nih Videonya harusnya gue blok Eh Kenapa sih pak tuh Tulang Tulang ini pak Tulang mudanya yang ke jari ini Ini loh Terus sisanya ini ada air Nah bener Betul-betul ya kata dokter ya Hasil medik Ini air itu yang bikin Jauh-jauh Udah Iya itu dia videonya Kita gak cocok banget Gak cocok Coba kalau kamu kenapa Kakek kamu kenapa Kamu mistisnya anaknya ya Iya Oh gak juga Ayo lanjut aja Sambah diem dulu Audionya dulu kayak biasa Audio Oke Kalau almarhum kakek gue itu Emang punya ilmu Oke Jadi kayak Kan kalau misalnya ilmu-ilmu kayak gitu Gak boleh kena daun kelor Oh gak tau gue Iya gak boleh Kalau gak ilmunya hilang Oh iya Iya Gak boleh jalan di bawah daun Gak boleh makan Kalau kena daun cimeng boleh Nah Nah terus Lain-lain tarik aku Nah kalau almarhum kakek gue tuh Kayak saudara-saudara Jadi kalau patah tulang atau apa Nggak berarti nih ke dia Dan itu sembuh Gue juga pernah sih sering kalau misalnya Main basket dulu WSMP Terus ke kilir atau gimana Dia aja waktu itu sempet ketabrak motor Enkelnya copot gitu kan kakinya Itu dia ngurut sendiri Dan itu emang sembuh dalam seminggu Kayak gitu Tapi emang kalau misalnya punya ilmu kayak gitu Pas mau meninggal Itu emang sama nenek gue Dibacain sih pake daun kelor Jadi ilmu dicabut Biar meninggalnya gak susah Kayak gitu Sama nenek gue juga Jalan waktu itu sempet susah kan Kayak miring terus lama gitu Akhirnya dipanggil kayak orang pinter Di sangkainnya kan kayak asam urat atau apa Taunya enggak Jadi pas di pencet jempol kakinya gitu Itu langsung kayak suara cewe gitu loh Melengking Dan itu selama ini kayak ngelendot di kaki nenek gue Maka nenek gue kalau jalan tuh sakit gitu Suaranya dari nenek lo apa dari Nenek gue teriak Tapi suaranya kayak cewe Itu loh Beda-beda Buka suara nenek lo Buka suara nenek gue gitu loh Buka suara nenek gue gitu loh Buka suara nenek lo Buka suara nenek gue gitu loh Buka suara nenek lo Buka suara nenek lo Pertanyaan tradisional yang tiba-tiba kayak Uh gue ngambil paku Percaya Karena gue pernah ngeliat Temen nyokap gue Eh temennya gue Nyokapnya itu kena santet Dan gue di rumah Waktu itu gue ke rumahnya Itu bener-bener beda Salah sama Pudrajat Jadi gue salaman sama dia Terus kayak Beda banget yang bener-bener Syari yang Islam banget Tiba-tiba Entah dia nangis-nangis Ngakuin kayak Enggak ini udah aku kok Udah aku Terus kata omnya kayak Enggak aku gak percaya ini bukan kamu Ntar ketawa lagi Kayak ah kok kamu tau aku belum keluar Kayak gitu-gitu loh Jadi kayak aku pernah nyaksin Dan gue percaya sih Ada yang gak percaya Coba cerita Kenapa gak percaya Gue suka nih Ini sama kayak gue nih Ya gak percaya aja gitu Oh singkat padat jelas Gak terlalu takut soalnya Main gitu-gitu Tapi pernah liat gak Kayak kejadian kayak mistis gitu Tapi kayak Ah gue masih gak percaya Gak pernah liat juga Makanya gak percaya juga Sama kayak gue Gue tuh orangnya tipikalnya Kalau emang gue liat Dan benar Gue baru percaya Kayak misalnya setan Eh gue tau ada setan Tapi gue masih setengah-setengah gitu loh Kayak mungkin gue takut doang Karena emang gue penakut Tapi kalau gue liat tiba-tiba Ada setan kayak gue kenalan gitu Oh gue percaya nih sekarang Lu ada lu Ampun Maafkan bercanda gue Gue takut Bercandanya gak lucu nih Sorry-sorry Gitu Ada lagi yang gak percaya gak Apa ada 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 kejadian Lo ada cerita apa Anak kupang Ayo pasti ada Masa iya gak ada mistis di kupang Saya karena Gue percaya sama lo namanya cinta Iya Gue tai lo ya Bawa-bawa cinta mulu Coba-coba Charles kasih quotes Yang di grup itu Charles Quotes-quotes Quotes yang kalau hujan di luar Kalau hujan Lagi Lagi Hunting dulu semuanya Hujannya di luar Tapi yang basah di pipi Patahkan hatiku Lalu aku di orang pintar Iya Orang pintar bisa nimbun hati gak? Iya Kalau bisa gue percaya tuh Gue gak tau sih Ada dua sih yang menurut gue kontroversial Pertama tuh yang ningsih Kedua jurnal Risa Kenapa jurnal Risa? Kenapa? Jurnal Risa salah menurut gue Bisa dengan Ganti orang Ganti lagi Gitu-gitu loh yang kayak Jurnal Risa komedi kan? Muka lo komedi Dia bisa gini Tiba-tiba Saya gitu-gitu Gue kayak yang komedi yang Jadi ayam Yang cowoknya di jilbakan Bukan anjing Yang menang Bandung Percaya gak sama jurnal Risa? Eh goblok Hah? Luh gue gak nonton Iya tau gue Tapi gue gak nonton dia sih Beneran gak sih kayak gitu? Coba komen di bawah ya guys Karena itu beneran apa gak? Komen sebanyak-banyaknya Supaya komen kita banyak Kalau ada brand liat Oh engagementnya tinggi Emang malah lo Pinter banget Oke pokoknya Tapi podcast hari ini Emang gak ketawa-tawa Jadi kita gak semua podcast Harus ketawa guys Karena kita pengen ngobrol aja Kayak cerita Kayak lalu tuh temen gue Kalau kalian mau ketawa terus Lihat hidupnya dia Anjing lo Bangset Tuh kan aku ketawa semua Oke Apalagi now ada games gak? Anjing masih ada games Sudah satu jam berapa nih ZA? 15 Satu jam 15 Gak apa-apa Kak Iya Iya santai lah Atau yang minta 12 jam Gue gak mau Mereka merah ketawa doang ya? Iya Ketawa nonton Terus dislike kan anjing ya? Tau Kau yang lucu bang Eh ada pertanyaan dulu gak? Sebelum ke games Ada pertanyaan gak? Ada pertanyaan Ayah kamu sabar Kasih ini dulu Beli jangan siapa lah Siapa lah Oke Siapa namanya? Gue lupa deh Ami Anggi Anggi Iya silahkan Anggi Ketindian atau rep-repan? Rep-repan Ketindian udah lu gak usah ngomong ke dia Dia gak ngerti Ketindian Gue gak pernah sama sekali Gue gak pernah Dan gue gak percaya Tapi gue pernah Mimpi Itu 3 hari mimpinya setan yang sama Dan kejadiannya yang sama 3 hari berturut-turut Lu pernah gak? Kayak Pernah Kayak mimpi kayak Wah Ini lagi Ini lagi ya Kayak Wah ini dejavu nih Gue Kemarin gue tidur kayak gini nih Gitu Sampai gue kayak Gue berusaha kayak Please bangun Please bangun Karena gue takut Pernah gue Lu pernah juga ya? Pernah Yang sampe gue tau ini udah mimpi nih Iya iya gue juga tau Gak beneran nih Emang banget Perah-perah Tapi kalau ketindian Itu yang gak bisa nafas itu ya? Nafas itu ya? Katanya kalau Kalau Secara Dokter-dokteran itu ya Itu katanya ketindian itu Emang ada Ada jawabannya Jawaban ilmiah Yang logika itu berpikir gitu Nah jawabannya ada disini guys Iya Masuk akal Karena gue pernah baca kayak Kayak itu tuh kayak Ada ilmiahnya yang membuat gue kayak Oh iya mungkin sih Gue pernah ketindihan Kak Rama Eh goblok Iya sesak ya lo ya Sesak banget Wah itu udah kayak mau mati Bah Buset Daniel Bapaw Tapi ada cerita serem satu Mau denger gak? Soal karyo ketindihan Hah? Karyo bisa kini? Oh Gue tau nih yang bisa Jadi dia lagi tidur Di mimpi Itu ada cowok Pake baju hitam full Gondrong Setelan lo Iya Suit suite Apa sih? Kayak Baju kemeja Baju kemeja Pake jazz Keren gitu Tapi dilatihnya dari jauh gitu Terus Katanya gak lama ngeblink Deket 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 Terus ke depan mukanya Terus karyo panik kan Kayak anjing di depan muka gue Karena mimpi buruk Dia kebangun Beneran di depan mukanya Serang banget ya Nah terus kata karyo Iya jadi dia kayak spiderman gitu Jadi kan tidur Dia gini Terus gak lama dia naik ke atas Ngambang Ke atas Siling Siling Terus kayak pegangan Terus senyum Terus turun lagi Terus karyo udah baca semua doa gitu Gak bisa-bisa Terus akhirnya dia bisa balik badan Gitu kali ya kalo ketindihan buat orang yang bisa ngeliat ya Tapi katanya kata karyo kan Kalo dia kayak gitu kan Sampai si setannya itu bilang Kayak lu ngapain berdoa Iya ya Iya Oh bukan Itu beda cerita Jadi karyo pernah ngeliat apa Gue lupa deh Pokoknya dia pernah ngeliat sesuatu Tapi setan bukan hantu nih Iya terus dia teriak Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terus setannya dateng Nanya Yesus yang mana Oh itu bukan event Iblis 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 Ah nanti Di season 2 Horror 2 Kita ajak karyo buat ceritain Kepo kan Gue juga kepo Udah lama banget Nginyet ada setan Dateng Yesus yang mana Nginyet Ya gue dua ke siapa lagi Semua isi angin dibalik Iya Semua apa? Semua isi alkitab Semua isi alkitab Bisa diargumentasikan Sama iblis Serem Serem banget Tapi Tetap di Ewing HD Bukan Tetap di Nessie Judge Bukan By the way Ngomong-ngomong Nessie Judge Ayo kita lanjut dulu Eyyy Ada yang langsung Piu-piu-piu-piu Enggak Dua hasil loh Oh iya Enggak Boleh Apa ada yang mau nanya dulu? Lagi Ada yang mau nanya lagi Ada yang mau nanya lagi? Oh iya Ada 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 Maaf ya nawe ya Maaf ya nawe ya Oke Pertanyaannya? Kalian kan bilang tadi Katanya rumah kalian tuh Ada penunggunya Dan biasanya tuh Di salah satu Di antara mereka itu Itu biasanya Emang pengundi situ Dan menjaga Bukan Bukan ngegangguin Pernah gak? Kalau kayak ayah atau ibu bilang Ini tuh ngejagain kita Kayak gitu Gak pentah Tapi Yang Kalau kita setiap kali dateng Itu ada yang Longgokan jagain itu Anak setan Itu beneran setan Literally itu Namanya jelmaan Itu jelmaan Tapi kalau menurut gue sih Dia jagain loh Jadi Sanegain Nanying Jagain elu doang keli Gue sih takut-takutin Eh gue juga takut Jadi kalau di rumah kita itu Setiap Pulang malem Itu pasti ada orang yang kayak Lompat dari genteng Enggak Buah jatoh Oh iya buah jatoh Oh iya buah jatoh Lu padahal gak ada Buah jatoh Kayak duk Nah kita tuh selalu kayak Nyaut kayak Iya gue udah pulang nih Makasih ya Gue selalu gitu kalau gue Pane Nah kalau malu Tapi beda cerita Gatau Gue lagi mabok Jadi kan pulang jam 3 Terus ada suara yang buah jatoh Ke atas garasi Garasi kita tuh triplek itu Jadi punya Tuk Gitu Terus kayak Oh iya Ada yang jagain ya Yaudah deh Tutup pagar Jatoh lagi Udah Gue biasanya sekali doang Kalau malu kayak Dua kali Tiga kali terus jatoh Tuh mau buka pintu Kok makin gede suaranya Udah takut ah buka pintu Tiba-tiba ada yang lompat Dar Lari Saya secepat-cepatnya ke atas Itu gila Jantung saya sampe kaki Saya tendang ke atas lagi Masuk lagi Udah ada anjing Ada tuyul ditendang lagi Tish Udah kan gue nyampe atas Karinya tiba-tiba keluar kamar Kenapa lo Kok lari-lari Iya kak gak tau kok Gue kayaknya dijatohin deh Tadi di Apa Garasi Terus dengan santanya Karinya bilang Iya Gue liat yang lompat ke situ Siapa Kenapa lo gak teriak Lo Ada yang liatin atau apa Gitu Enggak gue mau liat Dia ngeliatin itu ngapain Ya warn gue Kayak apa Kayak kasih tau Kayak lo Cepetan masuknya Atau apa Tapi dia nungguin kayak Gue juga gak expect Dia tiba-tiba lompat Sakit nih kakak gue Indigo-indigo Tapi Ya what's up guys Balik lagi sama gue Sekarang episode 12 Eh udah tadi gue blok Iya emang udah Ini kan mau games Sorry ya guys Di podcast kali ini Gak lucu Seolah gue lagi sakit Dan dia emang gak lucu Anjing Oke kita mulai aja Nau main game Main cepetan Gue pilek nih Pegang gue udah demam Coba Ayy panas Tampar Nau Kalau udah gak suka tampar Yuk Nau yuk Gue udah takut buat dimarahin Goblok Iya 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 Oke Oke game nya kayak waktu itu Kita pernah main game Yang Apa Kalian dengerin lagu Astaga naga Terus kalian nyebutin ciri-ciri Kata yang harus ditebak sama Lawan kalian Udah belum Eh gue enggak Gak apa Apa Oh si Gue pake set Tempat Tempat Betul Ini matiin dulu Blow on Setan Setan Tempatnya setan Tempat yang ada setannya Kuburan Tempat bersejarah Abandon place Tempat bersejarah Tempat bersejarah Lawang Sewu Kota tua Eh apa sih tadi Tadi apa Oh iya 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 Tempat bersejarah Lawang Sewu Kota tua Selain itu Dimana Jakarta Apa bukan Lagu 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 Bukan tempat I won't eat this love I won't eat we love Lagu 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 Setan Lagu setan Gebi Gebi Jawa Madukun Jawa Jawa Bahasa Jawa Lingsir wengi Selain DNA Gue denger Lingsir wengi Lo Lo Setan Setan Kecil Setan kecil Tuyul jenglot Artikulasi Karral bagus nih Iya 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 Sebatang Sebatang S-hole Si manis Jembatan Ancol Sebat-sebat S-hole Lagu korea lagi Isol Isol lagi si manis si manis sebatas si manis sebalis si manis gula manis tumpengan wah gak ngerti ah sate 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 100 tusuk kenyang siapa sabar lagunya cepetin dikit ini lagi partnya teh young dah cakep siapa goblok sate sate 100 tusuk sate 100 tusuk siapa sama siapa 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 yang beli siapa yang beli siapa yang beli lu tanya gua sate bang 100 tusuk susana nah emang gak susana gak beli 100 tusuk itu bang jamal sabar lagunya lagi dead lagunya lagi mati topan 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 lagu siapa nih no emang siapa kok dia tau sih oke yuk iya 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 salah iya iya salah salah permainan permandian permainan permainan setan setan tau gua datang gak dijemput pulang gak diantarkan gua lupa namanya jangkung jelangkung iya betul tekemeko ya mana udah 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 jangan sakososial budek gua kayak blok ini apa conge gua ayo kak jangan bego-bego banget ya jangan gede-gede kok lu yang gede ngomongnya gua yang gede iya 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 kecilin iya 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 kok gua dicium sih apa hah iya iya angka hee angka agel angka beberapa beberapa angka pilih empat angka bermata gal mp pilih beli pilih kontol beli kontol herr Freder Bilih empat angka. Beli empat angka. Bilih. Pilih. Balik. Bilih. Balik. Temennya. Temannya B apa? Nama tempat. Temannya B. Tempat HP. P. B. P. B. P. Pusing. Pusing. B. Pusing banget. B. P itu pusing. B. B. pepek pilih empat angka apa sih? apa sih? tohon 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 ini namapa? P oke 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 pilih 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 pelih pilih 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 empat angka pilih empat anak angka empat tangga satu, dua, tiga, empat, lima pilih empat angka apa? tiga itu namanya apa? itu namanya apa? pilih empat angka nomer apa? berhitung, berhitung angka hoki hah? hari kita lagi mainan mistis kira-kira apa yang menyambut angka? gue gak tau bukan berhitung dalam dunia mistis ada satu doang yang mainan angka pemainan iya pake angka apa? yang mistis tau empat nomer togel kontrol tau? nomer togel nomer togelnya mistis ya? susu ulang ulang mati lah kenapa gak itu eh kok gue yang susah sih? nyembah berlima iya berlima iya berlima nyembah nebak nyembah nyeblang nyeblang nyembah nembak nyembah setan nyembah setan jebakan setan jebakan setan jembah setan asik gue yang buddha sama gue yang talol lah film film joko anwar joko anwar yang serem eh beranak dalam kubul muka lu gua anakin eh bukan oh apa-apa itu yang menyangkut setan dia penghuni setan dikit lagi dikit lagi peng bahasa Sundanya saya masukin saya bahasa bahasa Sunda Sunda saya abditeh ayana hehehehe pengabdi setan nah susah banget susah banget anjing enggak lu tolol apa? ha? cewek ngaji soleha cewek cewek lagi cewek apa? lagi cewek lain lagi cewek lagi sendiri lagi sendirian main hp ngajak 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 berarti ngajak apa? berarti apanya lagi kosong gua nanget sih lu ngomong apa? ada cewek ngajak ada cewek ngajak sama aja ada cewek ada cewek ada cewek najak ngajian neneh kosong nih chattingan gimana cara gimana cara rumah kosong ya? gua ngertes tempat tinggal tempat tinggal tidak berpenghuni tidak berpenghuni tidak berpenghuni angkel gak ada orang iya gak ada orang sepi sepi bukan ini deh rumah kosong rumah kosong itu jawabannya berhantu itu jawabannya rumah kosong apa sih? apa sih? rumah kosong kak cewek kalau lagi sendirian blablabla rumahku kosong ini chattingan rumahku cewek chattingan oke aduh ya Allah eh kok gua dapetnya susah-susah dah sepuluh seribu mati sepuluh sepuluh sebelas dua belas dua belas berhitung tiga belas tiga belas udah karena me tolol apa? ada lagi? lagi mati mati ada lagi nyalain lagunya? udah ditinggal nikah anjing lu eh susah eh susah banget dah yang marlo enggak kak lu yang tolol rumah kosong tidak berpenghuni angker serem sepi ya gak salah tapi itunya apa? anjing capek banget dah goblok mana gua lagi sakit jadi kesel banget kalo dia tolol tuh eh tapi gua sumpah yang gua susah banget tau sebelas dua belas berhitung tinggal lanjutin padahal ya udah sepuluh, sebelas, dua belas ya berarti berhitung gak? hehehe teoto lol Marco anjing baik guys terimakasih sudah menonton suruh putendang yang kurang lucu ini betul betul tapi semoga kita hibu ya enggak bener kita gak harus lucu sebuah podcast itu dimana kita bisa sharing apapun yang kita mau kayak ngobrol sama temen ya kayak nongs emang lu pernah nongkrong setan ketawa-tawa ya pernah kalo lagi mabok sih hehehe coy coy terimakasih sudah nonton episode horor kali ini ditunggu episode season 2 nya nanti kita sama karyo betul 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 ini deh gua ngomong sekali aja deh nih apa tuh eh sponsor dong hehehe hehehe enggak kalian gak berpikiran apa eh kopi kenangan kopi apa lagi lu yang tadi minum eh janji jiwa janji jiwa tuku apa kek nih bisa ada disini bentukan kopi kalian kita bisa ngomongin enak banget gak ada yang mau eh eh hard selling loh kita enggak mahal sumpah enggak mahal kita murahan banget asli coba uh seger banget tuh pasti ini kopi kenangan enak banget gua emang suka banget kayak gitu loh enggak mau sih tapi yaudahlah kaya dan mampu at gmail.com nah email kesitu ya guys ya itu gak cuman buat di subkendang loh bisa kita bikin youtube sendiri kayak beli-beli yang kemarin atau di instagram kita pribadi Instagram kita kita namanya lagi BU nih anjing kita juga gak harus minuman makanan jam apapun kita beli eh kita sponsorin iya kecuali pengedar jangan hubungin kita ya hubungin saya hehehe BNN hehehe oke guys makasih banyak semoga terhibur kalau misalnya suka jangan lupa di like eh subscribe sama komen kalian mau apa lagi sih untuk kita bahas ya gak sih lo? gua kan BNN badan nyari narkoba hehehe astagfirullahaladzim itu sebuah hal yang tidak pernah dibercendakan hehehe ya buat di season 2 kita kayak break dulu deh abis episode 13 hehehe soalnya gak ada sponsor sih iya kalau ada sponsor dan kan break tiap hari gua bikin podcast seminggu tujuh kali itu kayaknya bohong iya bohong hehehe kalian juga harus nabung dari sekarang karena merchandise nya akan ada di season 2 oh iya benar lagi merchandise kita udah bakal ada iya betul betul jadi siap-siap nabung ya apalagi kita kemungkinan akan ada live juga live performance dari yang bener iya sempet nendang live sempet nendang live jadi kalian jadi kalian harus jadi kalian harus jadi kalian harus siap-siap hehehe ngomong lah lu ngomong anjing jadi kalian harus siap-siapin jadi nanti kita hehehe jadi sempet nendang live itu nantinya sebenernya kita pengen ngadain suatu sempet nendang eh podcast live kayak meet up juga lah iya itu bakal ada harga tiketnya betul tapi 100% harga tiketnya kita bakal sumbangin karena kita walaupun kita miskin tapi kita percaya bahwa lebih banyak orang lagi membutuhkan di luar sana betul betul lihat guys kita walaupun miskin tapi kita masih kemanusiaan kita tinggi banget ada nilai-nilai mulia jiwa sosialnya tinggi banget apalagi kalo kalian endorse kita hehehehe selipin terus lah kayak kolor kenap pantat kenapa tuh kenapa sih ini ha? petir petir tergirin petir bukan ada yang lewat cepet banget eh lo gue oke terima kasih sudah menonton seru-menonton kali ini jangan lupa guys by the way kita udah ngelewati ah udahlah kalian buka deh di podcast charts kita di atasnya siapa oke bye guys bye